Intro Sementara itu Gubernur Kalimantan Selatan secara simbolis menyerahkan bantuan 30 gerobak bergerak kepada MKM di 13 kabupaten kota Bantuan ini merupakan bentuk kerjasama antara Pemprov dan Basnas Kalsel Usai memimpin apel gabungan di halaman kantor pemerintah Provinsi Kalsel Gubernur Sahbirinur secara simbolis menyerahkan bantuan 30 gerobak kepada UMKM di 13 kabupaten kota di Kalsel Senin 2 Januari 2023 Kepala Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemprov Kalsel menjelaskan 30 buah gerobak bergerak ini merupakan bentuk kolaborasi atau kerjasama antara Pemprov Kalsel dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalsel 30 UMKM yang menerima gerobak ini juga sudah lulus seleksi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kalsel Ini adalah kemudian dari Pemprov dengan menggunakan dana DID, dana insip daerah kita menggunakan ada 30 UMKM yang dapat nah kemudian yang dapat sekali masyaratan kemudian untuk seleksinya kita lakukan lewat Basnas gitu karena Basna juga ada kemudian untuk seperti ini gerobak berkah ya Pak ya nah kalau kita gerobak bergerak jadi kita sudah MOU kemarin dengan Pemprov, dengan Basnas kita tinggal mengkolaborasikan saja untuk koordinasi Haji Irham Syah Syafari menyampaikan bantuan ini digagas berdasarkan program serupa yang diselenggarakan Basnas sebelumnya yakni gerobak berkah dengan adanya bantuan ini tentunya sangat bermanfaat bagi UMKM dalam menunjang usahanya baik itu untuk jualan gorengan maupun makanan kecil bersyukur kepada Allah dan berterima kasih Kepala Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Kepala Provensi Kalimantan Selatan yang mempercayakan kami di Basnas Kalimantan Selatan sebagai penerima manfaat dari gerobak bergerak 30 buah ini dari program Dinas Kooperasi dan UKM Kalimantan Selatan ini tentu sangat bermanfaat bagi penerima manfaat yang mereka untuk menunjang berusaha tentu dengan alat seperti kerobak baik jualan gorengan apapun makanan-makanan kecil sehingga terbantukan dari permintaan itu kami menyampaikan ke Kabupaten Kota Kalimantan Selatan yang betul-betul sebagai asnab bagi kami di Basnas jadi asesmennya memang seleksinya sesuai dengan penerima manfaat yang diberlakukan di Basnas Kalimantan Selatan sementara itu salah satu penerima bantuan mengaku sangat bersyukur dengan adanya bantuan gerobak bergerak ini setidaknya akan membantu usahanya untuk lebih berkembang lagi jadi cukup membantu Bu ya Mohail Banjara TV